Setelah masa mudik lebaran usai, pemerintah Kota Tanggerang menambah titik cek poin yang sebelumnya 4 menjadi 7 lokasi. Lokasi tersebut diantaranya Jalan Raya Daan Mogot, Gatot Subroto, MH Tamrin, Alam Sutera. Sedangkan penambahan tersebut diantaranya Pasar Malabar, Pasar Anyar, dan CPD Ceredu. Terkait dengan pengendalian arus balik, setelah kita melaksanakan pengendalian di arus mudik tanggal 6 sampai dengan tanggal 17, dilaksanakan pengendalian arus balik dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 24. Titiknya masih tetap beroperasional untuk pengendalian di 3 titik yang sama, dan ada beberapa titik tambahan dan itu tiap titik cek poin itu ada 4 sampai 6 orang yang memang bertugas di tiap cek poin dan bergantian selama 4 sip. Jadi selama 4 sip 24 jam kita berjaga, mendukung bersama, berkolaborasi dengan TNI Polri di dalamnya satu OPP juga. Dirinya juga menyebutkan para pemudik yang hendak masuk ke wilayah Kuartu Tanggelang wajib menunjukkan surat bebas COVID-19. Dan pemerintah Kuartu Tanggelang juga akan mengadakan tes COVID-19 secara acak di lokasi cek poin. Random cek dilaksanakan di setiap titik cek poin, sehingga akan diambil sampel, akan diambil samping oleh petugas, termasuk di dalamnya itu ada dinas kesehatan yang merupakan anggota gabungan di dalamnya, sehingga hasilnya itu jika ditemukan agak pengemudi atau pengendara arus balik yang memang dinyatakan positif, ini akan diarahkan. Tentunya, Satgas COVID-19 sudah mengarahkan bahwa setiap yang positif itu akan disarankan untuk dilakukan isolasi baik, isolasi mandiri ataupun yang dirugi oleh pemerintah. Kalau memang mereka sudah membawa hasil-hasil spread negatif di dalam COVID-19, itu tentu mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti random cek. Untuk mengantisipasi lonjakan yang akan berlangsung mulai tanggal 18 sampai 24 Mei 2021, Dinas Perhubungan Kota Tangerang menyiapkan 314 personel yang didukung personel dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Tim Liputan, Tangerang TV